Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di segmen foto-vlog di Cason Losbecker nah di foto kali ini teman-teman saya dibarengi bareng bini gue teman-teman nah ini kita dalam perjalanan menuju ke Sumeneb kota Wow jauh banget Sumeneb Sumekar Sumeneb Sumekar ya dan kita startnya di dekat RSUD Cuno kita ini berangkat tanggal 17 Agustus 2020 jadi pas hari kemerdekaan ya maklum nanti kalau di sepanjang jalan akan banyak sekali bendera-bendera nah perjalanan kali ini saya berangkat jam ini berapa ini deh jam jam setengah satu ya habis tuh hur ya jadi perjalanan ini sedikit ngejos dan ya ngebut ngebut nantai dan di perjalanan perjalanan kali ini kita enggak langsung ke Sumeneb tapi di sampang kita muter-muter dikit jadi nanti di video ini ya kita akan ada enggak akan cut karena memang perjalanan kali ini kita akan dari bangkalan ke Sumeneb terus di sampah kita syuting motovlog liling kota jadi sekaligus keliling kota daripada ngecut ngecut jadi kita lanjutkan aja di satu video ini teman-teman so get ready for the long duration yes this is very long duration sekitar ya perjalanan bangkalan Sumeneb tuh sekitar empat jam tapi kita masih nambah syuting iya keliling-keliling di sampang di pemekasan dan kita juga nanti berhenti di pemekasan untuk drone vlog teman-teman dan syuting aerial drone jadi kita enggak berhenti ke sampang eh ke Sumeneb kota enggak dulu ya kita rencananya malam ini mau mau berlibur ya kok berlibur menginep di pantai Ekasogi di Saronggi bikin kaya ya bikin kaya nah jadi ini setelah dari pemekasan kita langsung ke Ekasogi yaitu tepatnya di Saronggi yaitu sebelum Sumeneb kota jadi nanti perjalanannya akan saya skip di Saronggi dan besok akan saya lanjutkan lagi di pertigaan Saronggi untuk menuju Sumeneb kota untuk melengkapi perjalanan ini jadi eh mulai dari Saronggi sampai ke Sumeneb kota itu akan saya syuting besok pagi yaitu tanggal 18 oke Hai nah harap maklum teman-teman ya nanti kalau di sepanjang perjalanan ini banyak sedikit sedikit ngomongnya ya karena ya bayangin ayo 160 km ngecaprak terus juga gimana enggak mungkin lah teman-teman capek banget Hai ini kita sampai dimana ini di bebek oleh ulang ya di menjelang ketengan udah masuk berni belum ya belum banyak ya udah mungkin kali ya jadi sekali lagi teman-teman kalau di perjalanan kita kali ini sedikit ngobrol ya mungkin semangat ngobrolnya masih di awal ya awal 40 km awal atau 30 km awal itu itu masih oke ngobrolnya cuman kalau udah lepas 50 km masih sisa 110 km lagi tuh atau kayaknya nggak bisa biasa teman-teman ini sinjai macet teman-teman ya bangkalan ini seperti biasa bangkalan ini macet ini kalau enggak lebaran ya sinjai harus mati lebaran ya sinjai ini kalau udah dari sini macetnya ring-ringan pasti ini sampai nimbang miring tinggungan macet ini pasti ini ya harap sabar teman-teman ini videonya nggak saya skip jadi telus terus ya long duration jadi udah kita beringatkan di awal video ini bakal long duration mengingat perjalanan ini 160 km dan nggak tahu apakah ada macet di depan ini udah lancar teman-teman jalan saya rata-rata sekitar 60-80 km per jam ya kondisional tergantung ini sebelah kanan kita adalah pondok mandolikam pondok tua juga di bangkanan teman-teman oke kita akan salip kendaraan ini harap maklum saya nyalipnya menyalip lewat markah yang masih lurus teman-teman Hai ini di belakang mobil susah nyalipnya karena saya bawa bok double bawa bok ini kanan kiri teman-teman tiga bok oh enggak ya sama aku sama kamu tiga bok ini kita nyampe di rumah makan ayam geprik apain ya kita masih diketengan ya Hai di jalur yang akan kita lewati itu pertama ya Bangkalan kemudian Sampang kemudian Pemakasan dan baru di Sumeneb untuk kecamatan yang akan kita lewati di Kabupaten Bangkaladi ini pertama Kabupaten Bangkalan dan sekarang ini kita sudah di Kabupaten eh sorry kecamatan pertama kita tadi start di kecamatan Bangkalan dan sekarang kita sudah ada di kecamatan Purne dan habis Purne kita masuk ke kemana tanah merah dong kecamatan tanah merah kemudian untuk bukan kecamatan teman-teman tuh kayak apa ya ya kayak kelurahan gitu kali ya terus kemudian setelah tanah merah kita di kecamatan Galis dan setelah kecamatan Galis itu kita di kecamatan Balega Belgia Belgia kita nanti maksudnya pakai pasport pasport ya sorry enggak ya 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 perjalanan Bangkalan Sumeneb itu yang paling jauh itu adalah di Bangkalan sampai ke Sampang teman-teman dan dari Pemakasan ke Sumenebnya cuman paling jauh itu Bangkalan Sampangnya dan di Kabupaten sendiri yang luas perjalanan itu sekitar ya Bangkalan ke Belga jadi Sampang ke Pemakasan itu bentar dan Pemakasan ke Sumeneb itu ya lebih jauh daripada Sampang ke Pemakasan nah ini kita sampai di pertigaan besel teman-teman ini masih ini udah masuk toncung ya nah ini biasanya juga jadi tempat yang macet karena ada pertigaan dulu ada lampu merah teman-teman cuman udah-udah nggak kepake lampu merahnya cuman lampu kuning gedip-gedip toki nah disini macet karena arus ke arah sana itu belok kiri tuh ya lumayan padat juga atau menyebrang sebaliknya Hai nah lurus ini los lowong teman-teman Hai ini cuacanya panas banget ini ya ini saya khawatir mau nerbangin drone ini nanti di Pemakasannya karena musim angin sekarang ini musim menjelang kemarau banyak banget orang main layangan ya Oh iya teman-teman buat buat kalian yang mungkin menanyakan bagaimana cara kok ada speedometernya di motor saya ini di video saya ini itu rekamnya pakai GoPro 7 black jadi kalau kalian mau menampilkan speedometer ini kalian harus kameranya ber GPS ya kemudian nanti diolah nah kamera yang ber GPS yang saya pakai ini GoPro 7 7 black buat GoPro sendiri yang sudah support speedometer ini mulai dari GoPro 5 black 6 black 7 black yang ini juga dan 8 black jadi yang masih belum seri black itu belum bisa dan harus seri dia di atas empat atau 24 5 6 7 8 nah ini kita sudah sampai di mana toncung ya toncung ya udah mau ke embong mereng Enggak ini tepatnya dimana ini burun deh kan ini burunnya bertigaan hati-hati ada orangnya beneran embongmu Nah di depan nanti ini kita akan melewati membong miring ya embong miring itu artinya jalanan miring ya kayak naskar jadi asfalnya miring karena tikungan ya temen-temen kalau nggak miring nanti gripnya berkurang banyak kecelakaan jadi memang seganya dibikin miring ini nih bentar lagi nah ini depan nih adalah embong miring ya saya pernah cepat jalan cepat lewat ini berapa ya pernah 100 tapi malem ikungnya enak banget teman-teman karena asfalnya itu miring ya nah sampai disini setelah lewat tikungan jalannya lurus lagi ini kita sampai di morlorong sebenarnya morlorong ini dulu jalannya kecil teman-teman ini di samping kiri kita di tambahan dan tambahan sebelah kanan kita juga ini antisipasi dulu waktu itu Suramadu makin padat makin banyak akses masuk ke bangkalan kota jadinya diperlebar jalannya teman-teman ini kalau nggak salah tahun 2016-17 nih jalan dilebar ini sebelum itu jalan masih kecil nah kita lurus aja ini kita hampir masuk ke pertigaan tangkel yang dimana kalau ke kanan kita ke arah Suramadu dikit lagi kita sampai teman-teman sampai ke mana sampai ke semuanya belum jauh dong nah di sebelah kiri kita itu adalah gerbang selamat jalan di atasnya di sebelah kiri kita di PLN PLN gerdu induk PLN iya benar salah fokus salah fokus nah kalau ke kanan itu belah kanan itu ke Suramadu ke Surabaya nah kalau nanti di kalian sepanjang perjalanan menemukan bendera banyak umbul-umbul ya maklum karena ini saya berangkatnya tanggal 17 Agustus nah ini lurus boleh terus teman-teman gas di sebelah kiri kita ini banyak sekali truk ngetem ya istirahat perjalanan jauh sebelum menuju ke Sumenep dan banyak orang juga apa ya menggubis untuk ke Sumenep tuh di sini nah di sebelah kiri kita ini ada rumah makan nasi kerawu asli gersik cuman yang jualan orang Madura jadi nasi goreng eh nasi goreng nasi kerawu butiman tuh terkenal teman-teman di gersik dan dia dan beliau buka cabang juga di bangkalan padahal aslinya orang bangkalan iya sama kayak bongko itu itu kan aslinya orang arus bahaya yang jual bongko itu makanan khas arus bahaya bangkalan teman-teman nah arus bahaya itu seperti apa nanti kita akan regam pulangnya karena untuk berangkat ke Sumenep ini kita melewati jalur selatan dan pulangnya kita melewati jalur pantura besoknya teman-teman ya jadi jangan lupa tonton terus videonya video ini akan sangat panjang dan video programnya juga gak kalah panjang teman-teman nah bentar saya mau menepi dulu ini saya mau memperbaiki mic dulu rasanya-rasanya kok gak enak micnya ini ya bentar ya nanti kita lanjut lagi perjalanannya sampai ke Tanah Merah oke tes kita lanjut lagi perjalanannya sudah siap ini kayaknya kena duduk nah sip yuk ini kita di tangkel mau masuk ke petemuan teman-teman disini rawan kecelakaan ya banyak yang bilang kalau udah kecelakaan disini sepanjang sini sampai jalur Tanah Merah itu kalau gak meninggal ya parah banget jarang ada kecelakaan yang santuy disini jalur maut jalur Tengkora sini teman-teman nah sorry tadi kita yang di awal itu kita dubbing ya karena micnya ini masih mati tadi teman-teman nah ini kita sudah micnya sudah hidup yuk kita ngobrol santai aja disini ngebut-ngebut dan nyalipnya pada sembarangan semua disini cuy itu Tapi Bondowoso iya nanti yang lewat itu Tapi Bondowoso nanti kita akan lewat sana di perjalanan berikutnya Tapi Bondowoso Sampai jual kesini ya kayak Bicahat ya Wah mobil semprul orang lagi nyalip kok disalip orang pake boktobul Oke guys kita sekarang lagi mau masuk ke pertigaan petemun ya saya peringatkan sekali lagi videonya akan sangat panjang hati-hati disini banyak orang nyebrang sembarangan ya pokoknya kalau kalian ke Madura itu ya sabar aja ya teman-teman ya sini salah menang sampai yang ditabrak atau nabrak ya apa yang menang gak mau kalah sampai nyebrang udah enak-enak bener ya ada orang nyebrang sembarangan ini sembarangan aduh ya kita yang hati-hati orang ya orang sembarangan nah nanti kalian bisa lihat kecepatannya di speedometer ya teman-teman ya disini mungkin ini saya sudah hidupkan GPS telemetrinya tapi kekurangannya GPS telemetrinya ini kalau hidupin datanya nanti ketika proses datanya videonya ke split itu nanti akan kepotong-potong teman-teman di korupsi sekitar 8 detik itu masih koleganya Bebek Oleulang Pak Abi itu oh iya iya sederet kenapa? sederet perjalanan jualnya nasib bebek iya nanti nasinya mau dimakan di Sumeneb aja Sumeneb nyampe sore paling iya rest area aja enggak mau rest kamu mau makan siang? enggak juga siang nah ini kita di pasar apain yuk pasar bandar merah belum dol pas siapa teman teman ya Allah salah dikit ya hahaha udah terasa terhina sekitar-sinanya lebay lebay sedih kah? kita emang salah dikit ya udah merasa terhina aku terlalu keras band depannya ini 40 cuy puset gerdek kamu kalau capek bisa pegangan disini kan ada pegangan di boxnya tuh oh iya enak kan pegang sini oh gitu ya gak usah pegang aku ya iya jadi bisa nyender tasnya kamu gitu loh iya enak kayak lebih santuy gitu sebenarnya jadi kelebihan motor dengan box itu bagi si pembonceng lebih santuy bisa senderan tapi gak bisa bawa barang banyak yang bonceng ini nah nanti gimana yang mau keliling Jawa Timur itu kita pas dibawa 3 box tuh aduh box tengah box samping itu kamu gimana nanti megang tas itunya diusung berarti tasnya tuh dikosongin nanti mungkin iyalah taruh di depan tangki tuh ya iya di dicamproin jadi jadi kejalanan ke sampang ya kamu bawa arloji oh aku lupa aku lupa nanti sambil liatin jam gak mau nanya sekarang jam berapa jam berapa jam berapa jam 1 kurang 1.4 wow berarti kita sampai sampang nih jam 2 2 jam enggak 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 setengah 2 setengah 2 lebih hampir jam 2 karena paling jauh ke Semenep itu bangkalan ke Sampang sama Pamekasan Semenepnya bener soalnya sampang Pamekasannya tuh deket sampai 1 jam setengah jaman aku kekerasan ini ngisi anginnya tapi gak apa-apa lah kalau sekitaran jam segini angkos masih banyak tapi kalau udah sore jam 2 jam 3 atas itu udah mau ada itu jalur apa aku dari Semenep ke bangkalan gak tahu aku itu iya saya mohon kan ya waktu ikut les intensif itu kan gitu pulangnya roda suara belas malah ngumpang sama mobil ambulan kunyanya oh lewat pas lewat untung lewat jadi kita tuh dadadada aku yang dadadada maksudnya minta pertolongan gitu itu tuh udah omong-omong kering loh lah udah ada bosong kita kesulitan wow mobil disini temen-temen ya kalian hati-hati kalau mau berkendara pintar pintas madura itu ngawur-ngawur orangnya ngeri cuy mereka ya asal punya duit beli mobil wow wow Hanya Tuhan dan sopirnya yang tahu kapan dia mau berbelok Ini dia teman-teman kenapa kok jalur di Bangkalan Tanah Merah ini rawan ya Karena memang seperti ini jalurnya jalur ngebut tapi padat dan banyak orang nyalip tuh sembarangan ya Jadi kalian kena Waduh ini macetnya tanah-pasar tanah merah ini temen-temen Ini enggak macet gara-gara perbaikan jalan lagi kan soalnya sampai itu berkilau-kilau Wala itu kan yang di jembatan Belega Enggak ini Pak ini macetnya pasar nggak salah nggak tahu juga ya udah di tanah-udah di tanah merah macetnya hari biasa kayak gini ditambah kayak gitu sampai Oke kita salib dulu teman-teman ada angkut nurunin penumpang Wow saya pakai double box jadi saya nggak nggak bisa ini ngiliut ngiliut ayah bener di pasar tanah merah macetnya ini itu ada tower berarti kita tentang lagi dan nyampe pasar tanah merah new normal teman-teman suaranku kayak orang pilot suaranku kayak orang pilot-pilot Iya Iya oh 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 oke kita akan lewat jalan alternatif temen kamu tahu nggak jalan alternatifnya enggak Oke kita akan lewat ya Oh boy kita akan lewat kodim eh sorry kok kodim ya koramil ya koramil kodim tuh kan kota-kota dong Nah koramil tanah merah teman-teman itu berdiri di atas stasiun tanah merah ya sejarahnya yes itu stasiun tanah merah aku beritahu Oke Oke itu mini base nyalib hampir ketatap sama Honda brio Honda mobilio teman-teman kita akan ambil jalur kanan karena kita akan ke jalan alternatif ya tapi kondisional kalau pasar tanah merahnya enggak gitu macam-macam banget kita lewat pasar aja hai 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 nyalibnya brutal brutal bro sini bro bro sis gila-gila Oh tuh tuh di depan ada kendaraan saudara-saudara ada kendaraan coba Hai iyalah hai 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 Kita sudah 19 km perjalanan, tadi kita dari rumah di Pangeranan ya, terus kita berhenti di gedongan, kita berhenti di pejagan, sementara 19 km, banyak transit. Transit cuy. Jadi kalau ke Madura, macet gara-gara ini amal-amal masjid sudah biasa. Pak Hal sudah dulu ada keluar fatwa haram ya? Bukan haram untuk bersedekah ya? Nanti ada orang bersumbu pendek bilang haram bersedekah, bukan. Karena menghalangi jalan, itu mundurotnya lebih besar, banyak celaka. Nanti kita akan lewat di tempat, banyak sekali ya, orang-orang amal-amal itu, jalannya pas turunan dan tikungan teman-teman. Jadi pas jalan-jalan kencang tiba-tiba dipersempit, orang amal-amal itu banyak yang mencelakaan di situ. Itu mundurot dan bikin haram teman-teman. Itu haramnya di situ. Oke kita akan ke jalur alternatif ya. Karena di sini macet itu ke depan bisa dilihat ya. Kita lewat jalur alternatif. Muter sih, cuma daripada kena macet. Oh iya, aku pernah ke sini. Kapan? Pas itu ya bener, pas mau acara for Mara itu, pakai mobil, bawanya ke sini. Di jalur alternatif ini ke sini. Iya, iya, aku ingat. Soalnya aku di depan. Oh, polisi tidur. Polisi tidur, nggak di-chat cuy. Hati-hati, lewat sini. Nah, di depan. Nanti kita belok kiri ada pertigaan. Oh, belum. Belum pertigaan. Los, nggak rewel. Aku terlalu keras ngumpabannya ini. Nah, pertigaan ini kita ambil belok kiri. Kalau ke kanan kita tembus ke kewanyar, teman-teman. Oh, gitu. Iya. Tapi bukan kewanyar lagi sih, udah deket ke modung. Pelang panggang. Ya, kewanyar sih sebenarnya sih. Cuman udah lebih deket ke modung. Tapi kalau kamu mau kewanyarnya itu lebih deket lewat teman. Nah, itu ada miayam enak. Di perdigaan sononya itu. Oh, iya? Enak. Ini komen-komen coba. Ini ayam lovers. Ini ayam lovers. Nah, itu di depan sudah pertigaan jalan raya. Nanti kita tembus lagi ke pasar, teman-teman. Cuman kita sudah di ujung pasar. Nah, ya ternyata lancar di depan. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita videonya cut ini untuk jadi konten jalan rata nanti. Yang bonceng, yang ngeri. Bondering masker, bentar. Maskernya sentuh lo, yuk. Ini yang nggak apa-apa? Tanah merah kan? Udah, tanah merah, udah. Tadi itu, kita pertigaan nyebrang itu polsek tanah merah. Waduh, jalannya glutuh-glutuh-glutuh. Bansanya terlalu keras. Allah wabah. Oke, abis dari tanah merah, kita lanjut menuju ke kecamatan Galis. Masih di Kabupaten Bangkalan. Wuh, macet banget ya. Ada apa gerangan? Mantan biasanya. Mantenan ya? Waduh. Ternyata ada trek-trek-trekannya itu loh, khas, khas Madura. Waduh. Khas Madura Desa. Waduh. Ternyata, ini macetnya karena mantenan, aku pikir macetnya pasar, udah kandung lewat jalur dalam cuy. Waduh. Oh, oh, tau kan? Malah-malah kan? Ini yang bikin orang mengganggu, teman-teman. Mudorot-nya lebih besar, bisa risiko celaka. Waktu itu sempat dijadikan penelitian malah. Iya. Selamatan kerja. Saya pernah bikin konten masalah amal-amal gini di jalanan, motovlog. Saya bicara ada fatwa haram dari MUI. Wih, saya diserang. Itu yang nonton videonya tuh, orang sumbu pendek. Dalam artian, dikira orang bersedekat tuh haram. Pikirannya nggak terbuka, nggak open-minded. Iya, mereka tuh ya. Cempit. Ya biasalah orang-orang desa gitu loh. Mereka pikir semua. Ya siapa tau, malah oknum. Oh, tukang malam-malnya. Oh, langsung saya di... Mungkin tukang malam-malnya sambil nunggu orang amal. Mungkin sambil buka Youtube. Terus nyasar. Nyasar. Terus dikomen. Terus dikomen. Maksudnya haram itu. Mudorot-nya lebih besar. Mengganggu perjalanan orang. Bikin macet dan... Ya ketika lancar itu tuh seorang ngering mendadak. Karena dicegat-cegat gitu loh. Berpotensi celaka. Jadi sumbangannya itu ya nggak baroka. Itu loh teman-teman. Nah ini ya ternyata mantenan ya. Ini kayak ada orang berkopiah. Wih, ini truk depan nih. Truk-dump truk ini. Lintas Jawa-Sumatera teman-teman. Jawa-Bali Express. Bekauheni. Di Lampung. Oh iya ada nikahan ternyata. Oh iya ada mobilnya udah dihias-hias. Oh ini ada box. Dari Surabaya teman-teman. Teman-teman NMAX. Teman-temanannya paling ya. Club-nya. Waduh ini nyangkut di dalam truk cuy. Oke kita akan salib ya. Ya mau R3. Bisa bisa bisa. Oke bisa. Oke kita salib lagi dam truk kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah nutut? Oke nutut. Gila dampak dam truk. Tinggal dua dam truk lagi. Nah ini kita sampai di Galis teman-teman. Ini ya dataran tingginya sini. Galis apa makanan tahu? Oh iya tak. Kok bisa? Nah aku nanya. Kayaknya tahu dah. Enggak. Enggak tahu aku nanya. Oh enggak tahu. Tahu deh kayaknya. Oh. Kok enggak pernah dengar tahu galis? Tahunya tahu Juno. Itu loh pabrik. Oke guys fix. Ovisial kita nyangkut di dam truk. Pas tanjakan bro. Meden banget naiknya. Gila banyak banget nih dam truknya. Nambah satu lagi. Oke. Oh sepi. Nah tuh teman-teman. Di depan itu ya. Ada amal-amal lagi. Jadi ketika kita nyalip. Buset. Bisa kebentur tuh ketongnya tuh. Tuh. Nah ini lihat. Banyak yang kecelakaan. Mana saya pernah di dekat belega galis tuh ya. Ada amal-amal tapi loh pake baju pang-pang semua. Jangkrik. Amal-amal apa ini coba? Coget-coget di tengah jalan. Tunggu hari cari makan om. Nah perjalanan kita ke Sumantep ini ya sekaligus tester dulu teman-teman. Nah karena kita akan melakukan perjalanan keliling Jawa Timur full kabupaten. Sampai insya Allah kemungkinan ke Bali. Kalau di Bali syaratnya normalnya gak ribet kita akan terus ke Bali. Cuma kalau ribet kita gak sampai. Jadi dari Banyuwangi kita langsung ke. Ke mana ya? Jember. Nah ini kita testernya ke Sumantep dulu ya. Kita keliling jalur selatan, jalur utara. Karena ini bini gue. Oh kayak Udin aku ngomong ya. Bini gue mon. Ini karena bini gue belum pernah lewat pantura dari Sumantepnya. Nanti kita akan lewatkan. Tapi besok ya kita akan jadikan ya dua segmen sih. Ini segmen pertama Bangkalan Sumantep via jalur selatan. Dan Sumantep Bangkalan via jalur utara. Nanti kita tembus arus baya. Kalau dari pemandangan jauh lebih bagus di jalur utara teman-teman. Jalur selatan ini sudah terlalu komersil ya. Cuma rumah penduduk-penduduk tok. Kok jalur utara laut sama sawah-sawah. Kalau jalur utara kita lewat neplight ya? Iya. Iya. Yeah. selamat menikmati ini mau kemana mobil kok pelan ini kalau pelan kiri bro ngalangi orang mau nyalif aja ini kurang ke atas kok ngereseng? cek 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 denger gak? denger gak oke tapi kok ngereseng ya? enggak enggak buset depan ini ada truk ngangkut bulldozer kita sudah sampai di sekitaran tanjakan gunung kikir teman-teman kikir artinya apa? angry mount angry mount gunung kikir gunung marah gunung marah-marah angry bird angry mount ini teman-teman ini macetnya karena amal-amal ya catat itu teman-teman nah ini mengganggu banget perjalanan kita lewat nyalif dari kiri karena dari kanan ya sudah terlalu full oke kita lighting kanan kita akan mau ngambil jalan kanan kita akan mau belok mau nyalif? sorry oke gas oh enggak 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 nutut enggak nutut oh sial enggak bisa nyalif karena di depan ada amal-amal ini kendaraan panjang kita speed turunan di depan ada amal-amal teman-teman ada tong amal-amal tapi amal-amal itu pakai izin enggak sih? enggak itu lah ada yang fiktif percaya enggak kamu? ada yang fiktif oh enggak pakai perizinan ke diskhoof ke itu enggak? enggak jadi langsung berdiri aja gitu? enggak ya berdiri aja malah masjidnya itu enggak ada amal-amalnya ada itu malah masjidnya dari daerah lain amal-amalnya disini rebutan lahan ini sekedar informasi jadi saya kenal ya saya enggak sebutin di video ini saya kenal dengan pengurus pondok pesantren dan Kiai-nya itu sampai membubarkan amal-amal loh salah satu amal-amal oknum amal-amal kenapa? mereka bertengkar sesama oknum amal-amalnya memperebutkan lahan di jalanan ini kedua bikin macet yang ketiga fiktif nah itu dibubarkan sama Kiai-nya ini kita sampai di pasar Galis di sini enggak gitu macet karena pasarnya sudah direnovasi teman-teman aman? oh 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 madura suka bumi ok kita sudah sampai di pasar Galis oh pasar rakyat Galis kan tes bis kenapa namai banget soalnya enggak pakai tes-tes enggak pakai apa? tes-tes tes-tes apa itu? ya kayak tes tes rapid gitu tuh oh enggak kan kalau kereta langsung pakai masih pakai dimana? ya masih enggak 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 perlu pakai tes-tesan rapid penting jaga jarak yang kereta oh yang kereta iya kalau yang bis kan enggak enggak bebas kereta malah enggak ada jalur ke Jakarta Surabaya, Jakarta jalur deket-deket semua jadi enggak ada yang ke Jakarta? enggak ada lintas-lintas provinsi belum ada masih kereta lokal seputar Jawa Timur gitu ya iya ke Banyuwangi Surabaya Madiun Surabaya Malang wah pusat mas Galisnya bagus mana paling bagus kayaknya? enggak kokukan juga bagus kokukman lebih bagus mana sama ini? sama sih kayak baru baru direnof gitu pusat mas Bangkalan pusat mas Bangkalan? kuker pusat mas Bangkalan? pusat mas Bangkalan enggak jelek kan? iya yang di desa tuh sama kayak gitu yang di kuker atau kuker yang di kota malah enggak di enggak diurus enggak diurus kena peltasan batunya kok di tepuan sepi terata wah aku harus cari mobil manten nih dulu waduh sabar sabar sorry itu di depan tanjakan teman-teman enggak kelihatan oh belum masuk kikir belum 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 sorry kita belum masuk gunung kikir nah kita sudah masuk ke area gunung kikir ini tanjakan teman-teman sorry guis tadi kita baterainya habis gopronya kita akan lanjut lagi ya oke ready penumpang co-driver ya ya siap ready sip 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 Bismillahirrahmanirrahim sekarang kita lagi ada di jaga muda ya udah sekarang kita lagi ada di gunung kikir eh apa kok gila-gila kamu tadi kita putusnya sampai ditanjakan gunung kikir ya kita lanjut lagi disini teman-teman kita masih kurang sekitar mungkin 20 kilo lagi ke sampang setengah jam lagi mungkin jauh jauh emang yang bikin jauh tuh bangkalan beleganya ini kan ya nanti ada perbatasan ya ini perbatasan ini nah dari sampang perbatasan sih ke kotanya itu masih jauh masih jauh jadi perjalanan bangkalan sampang itu sekitar 62 km dengan rincian 50 km itu sampai ke lom air ya atau beleganya di sini mungkin penonton atau mungkin co-driver bini gue ngitung udah berapa malam yang di jalan ini gak ngitung ya oh tadi jam 1 kurang sepuluh empatnya enggak maksudnya kamu ngitung gak malam udah berapa malam oh enggak iya berkira nanti udah 7? 6 6 ukah ukah semoga nanti di Pamekasan nggak ada orang ngucun layangan di kotanya tak kena layangan drone-nya orang ngucun layangan iya nah kita sampai di hutan jati teman-teman ini perbatasan Galis sama Belega hampir sampai ke Belega hampir sampai ke Belega wow remendada ya oh ramai apa nih dapet dong hah kenapa tau nggak yang buungkuyu yang apa lawakannya buungkuyu nggak tahu nggak tahu apa emang nggak kalau nggak tahu nggak jadi nggak jadi nggak masuk lawakannya oh nggak masuk ya hati-hati ada bus dari kedus bus B.O.A. Arianto oke kita akan salip waduh sulit sekali nyalipi ini kalau mobil ketep ketip 2 itu maksudnya apa tetap ketip 2 satu itu hazard hazard bahaya di depan ada pohon tumbang atau ada apa gitu loh jadi buat kode di belakang pengendara denger nggak yang kedua iring-iringan yang ketiga orang ngalai di belakang pengendara kalau ngedem kan artinya dia mau duluan gitu kan ya bisa emang bulan ini panen-panen manten di Madura harusnya tas cangklongmu itu itu bawa kamera Oh iya buat yain the scene aku kira mas bawa bawa ada di Bob Oh iya iya ya enggak apa-apa nanti pas di sampang itu es gampang khusus-khusus Hai lah ini kan truk tadi ya yang kita salib di depan terpanjang Oh iya kita iya kan tiba try gila nyalipnya susah tadi sia-sia dong Oke kita akan mencoba salib teman-teman di depan tuh lawang soalnya cuman karena nyangkut sama truk tadi itu loh itu harusnya ngangkut itu enggak boleh siang itu malam harusnya itu Hai gimana orang kejar setoran Hai gila-gila nyalipnya lihat ah iya Hai posis kan-kankan hahaha Oh yuk Oh yuk Oh yuk Oh yuk brutal sih hai 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 macam-macam ke aturan belah welcome to Madura Hai kalau udah apa-apa kan itu gimana ha ha oke dikit lagi kita sampai ke truknya Oh ternyata di di apa apa namanya dia belum interkomnya kita radio kita ini keresak-keresak itu bunyinya HP aku ada sinyal masuk teks kertek 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 kerengeran ya Oh ya berarti HP ku yang bikin kertek 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 wah jangan-jangan belokan belokan Kenapa gak dikasih garis lurus ya biar orang nggak nyalip eh kita sudah pasang lighting kanan wih bahaya nih oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini sudah BLEGA ini. Iya. SMAN 1 BLEGA. Kita udah sampai ke Belgia teman-teman. Paspornya tunjukin. Di depan ada checkpoint. Belgia. Sub indo by broth3rmax nanti keliling kotanya gimana ya alurnya ya ini ke yang Sampang kenapa yang keliling kota Sampang iya notut semuanya akan bisa besok pas pulang ya yang yang ngedron di gitu Iya atau gini aja hari ini kita cuman sampai di itu kan Pantai Ekaso gitu itu kan sebelum Sumeneb kota nah daripada kita bolak-balik Sumeneb kota terus Ekasoji lagi penting semua kotanya besok pas kita mau pulang ke arah Pantura itu mungkin ya paginya tuh ya boleh boleh jadi sekarang targetnya cuma Sampang sama Pamekasan kota Sampang itu cuman motovlog keliling alun-alun ya keliling kota ya nggak usah ngedronin terus pamekasannya itu butuh ngedronin butuh ngedronin sama keliling kota ini pasar belega teman-teman stasiun belega ada diselah sana stasiunnya masih utuh stasiun kereta api jadul peninggalan zaman Belanda selamat menikmati oh 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 selamat menikmati ini jembatan yang panjang sorry yang bikin macet panjang dulu tuh ya kan kira jembatannya yang panjang jembatannya enggak bikin macet panjang iya bikin macet panjang karena dibongkar total terus arah 32 tahun yang lalu mungkin jalan arteri ini rail keretanya masih ada kenapa kok biasanya orang-orang tuh dicongkil gak sih dijual gak boleh kan sebenarnya kan pidana loh tapi ini kalau enggak ini kan enggak dipakai biasanya kejualan di situ ngeburu ini loh biasanya ini tungguin enggak enggak akan ngeburu apa nanti Sampang itu kita keliling kotanya via google map aja ya iya Sampang kan enggak 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 iya tapi kita enggak tahu belokannya belok kemana ini kita mau sampai di loma air ya teman-teman ya ini jalurnya lurusan terus hati-hati jalur ngebut saling salip menyalip dan banyak kecelakaan lapar kalau ngantuk bilang kalau haus bilang nanti kita mampir atau ya kita bawa bekal sih sebelumnya enak Sampai jumpa, jumpa, jumpa Kita sudah disampai Belum Belum Masih gak pura bangkalan itu Oh gak pura perpisahan Iya perpisahan Farewell Jalurnya ngebut cuy Nah nanti di depan hati-hati ada Tikungan berbelok, tikungan es Tikungan sisen namanya cicat Itu banyak sekali kecelakaan Nah itu nanti tikungan es itu Perbatasan Secara geografis Kabupaten Sampang dan Bangkalan Kalau kita mau nyalip Ke halang sama ini Malah-mal Yo, bisa bisa Oh oh, disetop Tidak 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 Nah ini tikungan Berbahaya teman-teman Habis jalanan Habis jalanan lurus Lurus pakem Kita dihadapi dengan tikungan es Tidak Tidak Hati-hati Tidak 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 Sekali nyangkut Nyangkut bro Oh banyaknya nyangkut tuh Di belakang Tidak 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 Seringek Seringek Ini desa Nyombah Oh sini desainya siapa yang nanya Mbak dari Umi Mbani desainya siapa desainya Mbakku yang nanya dari dari Umi hahaha enggak enggak nyantol desainya siapa desainya Mbakku yang nanya Aduh jalannya klodok-klodok mana Bancuban bisi terlalu keras anginnya Aduh rontak semua motorku ini Oh loma Aduh ma Sampai jumpa Hai 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 jam berapa deh Hai jam 2 kurang-kurang 4 waduh Hai 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 selamat menikmati waduh-waduh jalannya Amboy iya betul lah makna hidup kenapa? makna hidup warna hidup? makna hidup kenapa emang? oh gitu ajukan dong biar mulus alhamdulillah mulus aduh gerengkingan pantatku oke kita salib bismillahirrahmanirrahim jadi kita jalan 80 km per jam selamat menikmati ini kita sudah berjalan sekitar gak keliatan 56 km geografisnya sebenarnya lebih kering lebih kering iya emang daripada bangkalan oh ada apa nih oh angkot men pan pasti iya ampun cuma nungguni angkot satu doang kenapa orang orang gak mau nyari oh rombongan nikah paling whoa Oh 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 I do I do I do I do I do I do Aduh, rontak semua motorku Nah ini, disini teman-teman Kemarin adalah post checkpoint PSBB Untuk masuk ke daerah Sampang Kota Nah ini checkpointnya disini Di post penimbangan Aduh, 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 aduh Terima kasih telah menonton! 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 Oke, kita salih, bro. Aduh, kelotok, 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 kelotok. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aduh. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati